Oke, saya udah sampe ini di salah satu kafe, dan sebelumnya udah janjian sama Pak Yunus buat wawancara. Tapi bukan cuma wawancara doang, karena ada kejutan juga ini. Nah, makanya saya mau ngobrol sama pihak kafe buat kerja sama kasih kejutan. Hai Bapak, saya Farah dari Good Time. Siapa namanya? Andra. Ya, silahkan duduk Pak. Mau nanya-nanya nih Pak, itu waktu insiden ledakan di Sarinah, itu Bapak lagi dimana sih sebenarnya? Saya lagi ada di Gedung Gaya, Pak. Waktu itu denger ledakan, dan Bapak lihat orang lari-lari, dan kemudian ada cewek yang dibawa ke pos polisi? Iya, itu pertama awal di Sarbak, ledak bulan bakal. Memang itu posisinya itu polisi sama yang perempuan itu masih di dalam pos. Gitu, itu pas di dalam pos itu kan, itu pasti berdua. Nah, kejadian itu ledaknya di situ, di Starbuck dulu. Oke, terus kenapa akhirnya Bapak pingin mendekati sumber ledakannya itu? Kalau hitungannya posisi ya, dia apa, lima menit atau tiga menit udah keluar gitu. Kok hitungannya 15 menit atau 20 menit sama sekali kok belum keluar gitu. Udah sampai di Gedung, sampai mau maju, takut saya gitu kan. Katanya ada teman yang bilang, jangan dulu bang, jangan maju dulu gitu. Ah, masa bodoh. Benar, pas saya udah itu perempuan keluar, baru meledak. Nah, makanya kalau saya posisinya di tengah-tengah itu ada yang ditolongin, itu mumpung masih hidup. Permisi Pak. Pak, selamat ya. Ini hadiah buat Bapak dari pihak kita. Karena Bapak jadi pelanggan yang ke seribu, kita kasih hadiah. Silahkan buat Bapak. Bapak selamat ya Bapak. Kaget ya jadi ya. Sub indo by broth3rmax